Hai ini inkubator sederhana jadi saya pemanas inkubatornya cuman pakai lampu aja di luar ini ini awalnya ada lampu di dalam terus ada kipas dan sebagainya tapi kalau akhirnya tidak kita nyawakan karena suhu telur suhu penetasan telur iguana itu kurang lebih sama dengan suhu di Indonesia ya suhu di Indonesia jadi saya pertahankan di suhu 29-31 kurang lebih di dalam ada pengukur sulungnya dan ada pengukur pelembabannya cuman itu aja jadi sangat sederhana di dalam ini ada telur-telur yang sudah berusia kurang lebih satu bulan nanti kita juga nanti kita lihat ya perkembangannya telurnya apakah dia bisa bisa bertumbuh atau yaitu biasanya mati ini Oh ini 13 Mei keluarnya satu bulan lebih ya terus ini juga 13 Mei ada yang tanggal 10 Mei ada yang tanggal 11 Mei tanggal yang ini adalah telur yang berjamur tapi saya berusaha bersihkan ada yang selamat ada yang tidak selamat jadi telur kalau berjamur harus segera disingkirkan ya kalau enggak disingkirkan nanti nular ke temen-temennya biasanya sih saya cek inkubator telur itu tiga hari sekali kalau ini sepertinya enggak jadi sudah gembos istilahnya kok gembos ini pasti embryonya udah mati saya taruh nah ini contoh telur yang dulunya berjamur saya bersihkan dengan semprotan antiseptik ya hand sanitizer itu terus jamurnya sudah enggak tumbuh lagi jika dong kurang air juga bisa jadi nanti bisa kita tambahkan airnya ini embryo yang sudah bertumbuh kelihatan gerak-gerak ya di kamera kelihatan nggak gitu nah ini embryonya bertumbuh jadi kurang lebih usianya telur ini sudah satu bulan lebih ya satu bulan lebih satu minggu mungkin ini bekas telur yang berjamur bisa selamat ini juga bagus ya kelihatan yang mungkin sekitar sebulan lagi bisa ini telurnya kempos tapi kalian lihat embryonya juga masih hidup ya gerak-gerak nanti kita tambahkan air lagi supaya telurnya enggak kempos tuh ini ini sekali sekalipun kempos juga embryonya masih hidup banyak urat-uratnya dan sudah mulai terbentuk badannya ini contoh telur yang berjamur tapi bisa selamat saya tambahkan air kalau nambahkan air jangan banyak-banyak musuh utama telur ini adalah jamur jadi kalau udah kena jamuran ini pasti enggak pasti enggak jadi ini juga ini pasti udah mati misong jadi kita buang kita buang kenapa supaya yang ya song takutnya kalau ada jamur ini sudah bagus-bagus ya jadi sekalipun kecil tapi ini embryonya hidup nah nanti seiring nanti bisa membesar kayak gini ini sudah tua ini telurnya MY emin itu semua ini saya pakai air mateng ini jadi air minum kenapa enggak saya pakai air keran yaitu tadi karena biasanya air keran itu banyak ya jamur memicu jamur kotoran kalau air minum kan sudah disoleh bersih jadi resikonya lebih kecil untuk percayaan hai 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 setelah dibuka inkubatornya karena suhunya pasti turun kemudian kelembapannya pasti juga turun untuk kelembapan bisa kalian tambahkan gelas kalian beri air tapi jika kelembapannya naik sampai di atas 90 ya airnya kalian keluarkan aja ya jangan jadi jangan lalu lembat yang musuh utamanya jamur biasanya telur yang tumbuh ditumbuhi jamur itu embryonya kurang kuat biasanya sih gitu tapi ya kita coba ini yang telur yang bagus tadi saya tulis terus tanggalnya gelang 2 Juni 22 Juni indukannya green tadi ya yang ini yang telur kurang bagus nanti kita lihat dalam tiga hari tadinya bagaimana ini boleh kalian buang kalian pendam dalam tanah itu bagus untuk nutrisi tanaman biasanya saya taruh di pot-pot tanaman itu bagus untuk nutrisi mereka jadi nggak saya buang sembarangan nanti kau juga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati